Tersangka penikaman telah diamankan Satuan Reskrim Polres Bulukumba sesaat setelah melakukan aksinya. Insiden ini terjadi di Dusun Mato Angin, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Senin Dinihari. Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Muhammad Yusuf mengatakan penikaman yang menyebabkan korban meninggal diduga akibat dendam lama sejak tahun 2021 lalu. Sebelum kejadian, korban sempat mengeluarkan perkataan kasar saat bertemu di jalan, namun perkataan itu tak dihiraukan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat terduga pelaku sementara bulan dari tempat main domino di tengah jalan, kemudian dihadang oleh korban bertemu di jalan di Dusun Mato Angin juga, Desa Bialo. Akhirnya pelaku langsung balik arah kendaraannya dan dikejar. Setelah dikejar, berhentilah pelaku ini. Sekitar kurang lebih 100 meter, pelaku berhenti karena merasa dikejar. Maka terjadilah perkelahian di tengah sawah. Akhirnya korban menikam pelaku gambangan tangannya, sehingga perluka, perluka, perlukaan kiri, dan juga pada lipis kiri. Terima kasih telah menonton!